beli ionic sama lu gue mau, lu kasih nih langsung tanpa diundi emas 100 gram masuk masuk kalau misalnya beli mobil ini harus ready lu sanggup atau enggak gue kembalikan lagi ke customer siap bayar atau enggak karena siap bayar, siap kirim ini gue minta 3 gram langsung, 3 gram ya dari kantong pribadi karena enggak ada diskon yakin gue tapi kredit ya bang? kredit boleh, boleh tren salto main lagi nih ke Hyundai Karawati kali ini ditemenin sama siapa? Joseph bang Joseph apa kabar? baik, mantap baik ya, sehat ya sehat kita udah tau ya, tujuan utama gue dateng ke sini gue mau test drive Santa Fe all new Santa Fe ready? ada ya? ada memang kalau cabangnya bagus tuh gitu apa aja ready? langsung diprioritasiin bang diprioritasiin alamatnya dimana? di Super Mall Karawaci Lobby Barat langsung parkir aja langsung masuk ketemu Hyundai Super Mall Karawaci disini jangan lupa janjian sama dia Joseph nomor telepon lu bang? 0878-7673-5699 oke, nomor kita cantumin lah dimana-mana silahkan langsung di contact aja boleh tapi gini kan sebelum kita bahas lebih jauh nih test drive-nya dan gimana rasanya itu kita gak lengkap kalau gak ngulas sedikit-sedikit nih siapa tau kan ada yang nonton ini pengen belinya ya mobil-mobil yang lama nih betul kita coba bahas aja dikit-dikit ya dikit-dikit aja ya bang ya dikit-dikit aja tapi sebelumnya kasih tau dulu garansinya dulu nih kalau garansi kita ada garansi mesin 4 tahun atau 100.000 km oke kemudian buyback guarantee yang mana kalau misalnya kalian beli mobil Hyundai dalam 3 tahun test motor tambah nih itu mobilnya kita hargain 70% dari total kalian bayar jadi gak akan ngedrop jauh betul itu untuk menjaga harga jual nilai jual memang karena di Indonesia itu sangat diperhatikan nilai jual betul ya kan kemudian ada Fridjasa Service 5 tahun atau 75.000 km oke kemudian ada oli spare part 60.000 km atau 4 tahun oh kalau olinya sampai 4 tahun aja 4 tahun aja tapi ya itu udah hematnya banyak banget lumayan banyak banget ada lagi gak kayak misalnya fire protection ada yang jiwanya juga ada dong ada garansi ban 1 tahun oke kalau misalnya pecah oke akibat kecelakaan itu kita bisa cover juga yes terus ada car replacement guarantee kalau misalnya kecelakaan juga amit-amit ya ya kita kan gak mau ada yang celaka ya gak mau tapi kan lebih baik ada ada jamina betul itu kalau misalnya kecelakaan menyebabkan kerusakan 50% kita ganti barangnya dengan unit dan warna yang sama itu dia semua unit bisa ya khususnya sih sementara ini Stargazer Stargazer X kereta oh oke justru mobil yang sejuta umatnya sejuta umatnya kita kasih benefit lebih oke siap tapi kalau misalnya Sobi nih udah gak sabar pengennya si Santa Fe yaudah mundurin aja agak-agak ke tengah ke belakang kita bahas Stargazer dulu ya Stargazer ini tipe-tipenya langsung biar cepet kita taruh disini sama harga OTRnya betul belum dipotong diskon betul diskon lagi gede kan lagi gede banget karena menjelang akhir tahun juga nih oke yang mau tau diskonnya langsung klopon aja karena kita gak boleh sebut tapi gede banget gede banget ini kalau misalnya mau DP angsuran berapa kalau kita mau ambil yang Stargazer Prime Prime EPB kita kasih DP 7 juta aja DP-nya cuma 7 juta DP 7 jutaan aja angsurannya kena berapa? sama DP sama angsuran sama-sama 7 juta oh gitu 5 tahun nih 5 tahun 5 tahun dapet yang Prime dapet yang Prime ya kalau misalnya belinya ke dulu ya mohon dikasih lebih tuh jangan takut gue kasih lebih kayak misalnya 3 orang pertama nih yang mau SPK gue Joseph kasih Imani Imani ada isinya dong bukan kartu doang ya iya dong oke berapa isinya? 1 juta boleh lah 1 juta? 1 juta boleh lah deal itu satu tambahin lagi apa? aksesoris talang air ya sama ini kalau misalnya ini baru beli kan gak ada platnya biasanya tuh harus nambah 1 juta setengah di sama Joseph gak usah lah gak usah? cukup DP bayar lunasin ada PO lengkap kirim unit kita kasih pas kirim mobil kita kasih plat sementaranya 1 bulan mantep itu itu memberikan ketenangan ada lagi gak? mungkin kalau misalnya belinya disini kan ada benefit-benefit lain gitu nah jadi kalau misalnya kalian duduk di Super Mall Karawaci nih kalian berkesempatan jadi member VIP-nya Super Mall Karawaci yang mana kalau misalnya kalian transaksi disini kita registrasi kalian bisa dapet kartu gitu kartu member itu nanti ketenangan-tenangan lain itu bisa dapet discount oh jadi buat belanja-belanja disini jadi tambahan ya bener belanja-belanja di Super Mall Karawaci mah banyak kok tenangan-tenangan yang keren juga ya oke lah itu sebagai bonus tambahan tapi yang pasti kalian dapetin ya tadi 1 juta plus 1 juta plat plat sementara sama sebelum kirim kita pastikan mobil kalian kita poles sealant protection itu tuh sejenis coating gitu ya iya sejenis coating jadi lebih dilindungin biar catnya lebih terjaga betul itu lu kasih free ya gua kasih free bang free lah udah gak usah nambah-nambah lagi pokoknya keluar dari sini mah banyak bonusnya dah banyak yaudah lu ada hitungan lain atau kita pindah ke mobil berikut kita pindah aja kali ya bang ya nah kalau misalnya mau kita kesini ya sebenernya kalau misalnya mau kayak nyicilnya 3 tahun DP-nya lebih gede itu bisa langsung lanjutannya ya bisa langsung lebih murah tapi kita langsung biar mempercepat nih ada kereta ada kereta kereta kita cantumin juga disini harga-harganya yang belum dipotong diskon betul kalau gak salah sih diskonnya mirip-mirip lah gede banget ini juga ya kan mirip lah DP paling minimnya berapa? DP paling minim kita bisa di 18 juta 18 juta angsurannya? angsuran di 8 jutaan 8 jutaan tapi gue gak mau tau lu kasih bonus yang sama kayak yang disitu gak masalah sih eh apa lu kasih itu 1 juta oke plus mentara boleh dapet coating-coating yang tadi siap sama VIP member disini ya siap ini juga udah keren banget mau DP-DP yang lain silahkan di kontak buat lebih lanjutnya siap selain yang ini kita coba ke IONIQ 5 dulu bener ada nih kita display juga IONIQ 5 ini kan mobil ya menurut gue ya ini paling futuristik paling futuristiknya daripada ini tuh mobil listrik pertama di Indonesia jadi sebelum ada yang sekarang-sekarang nih ya ini dulu yang ada ini dulu yang udah tenar ya iya tipe-tipe sama harganya aduh gini kalau beli IONIQ gue mau tantangin aja nih biar heboh sekalian iya beli IONIQ sama lu gue mau lu kasih nih langsung tanpa diundi iya emas 100 gram what buat apanya nih discount-nya iya potongannya potongannya 100 gram 100 gram bentar harga emas apa sih sekarang harga emas ya 1.500.000 sekian dikali 100 gram iya metong gak lu bentar nih gue hitung dulu bang iya kalau mau boncos boncos aja sekalian gak apa-apa masuk 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 Bill bukan gimmick ya bukan gimmick maksudnya kalau ada yang beneran serius kasih dateng aja dateng aja gila ini sih gila-gilaan sih yaudah itu itu sekalian bisa investasi ya investasi tapi kalau misalnya ada yang mau kredit juga ada gak hitungannya contoh gambaran aja dp berapa kalau IONIQ langsung chat aja deh makanan ya langsung chat aja ya kan gue udah spill dikit nih hitungan-hitungan dan memang kalau misalnya yang beli IONIQ juga pasti punya perkiraan sendiri oh gue pengen dp-nya tuh 200 juta 300 juta kalau kita sih standar dp-nya 20% standarnya 20% nominannya berapa boleh di chat oke siap yaudah kita langsung gak pake lama lagi ke menu utama ayo siap ini dia nih unit test drive-nya dan kali ini kita dapet yang hybrid ya hybrid kaligrafi hybrid kaligrafi hybrid ini yang berarti mesin 1600 cc turbo betul dipadukan dengan mesin hybrid-nya betul keren banget tapi ada versi bensinnya juga kalau yang gak mau hybrid ya betul itu di 2500 cc oke kita cantumin harga-harga otr-nya dulu disini udah pasti gak ada diskon baru ini high demand iya tapi nanti setelah ini kita mungkin akan tanyain promo dan ketersediaan unitnya tapi kita mau bahas dulu sedikit-sedikit soal mobil ini gue juga udah gak sabar pengen banget ngendarain di mobil karena gue sebagai user Fortuner yang 28 tadinya kan Santa Fe lumayan ya ngadu-ngadu sama ini ya di harga lah mepet-mepet karena dia juga diesel harganya 600an juga sensasi berkendaranya ya gitu lah ya gitu tapi ini udah jadi all new Santa Fe Santa Fe jadi beda banget pasti ya beda banget semua berubah hampir semua berubah berarti dia saingan terberatnya sekarang adalah si Arfi Hybrid betul si Arfi Hybrid-nya ya oke harganya juga mirip tapi ada hybrid-hybrid-nya juga tapi secara dimensi ini diklaim dan secara di atas kertas pun jauh lebih lega benar yaudah tanpa berlama-lama lagi yuk kita langsung masuk aja oke ini nih kita langsung nyobain dan belum banyak review yang udah tes jalan ya sebenernya memang pas lagi lu pegang nih mobil gitu ya ini salah satu mobil yang bikin lu tuh senyum-senyum sendiri gitu nyobain nih gue udah nyobain berbagai mobil yang kayak Fortuner si Arfi Zenyx sekalipun ini lebih fun lagi ya lebih fun to drive lebih fun to drive lagi dan aura mahalnya menurut gue pribadi ini lebih dapet banget bang banget ya kita menggabungkan mobil konvensional yang mesinnya memang Hyundai itu udah terkenal punya mesin kuat-kuat kenceng-kenceng digabungin lagi sama hybrid hybrid jadi serasa naik ionik juga ya ya kita bisa bilang kayak gitu bang karena ketika kita injeksi gasnya juga gak jauh beda lah sensasi tarikan gasnya karena kan mesin Santa Fe ini disupport sama mesin 1600 cc turbo plus hybridnya kan plus hybridnya yang di atas kertas itu itu ngehantem si Arfi banget sih udah di atasnya lah ya lumayan kalau misalnya yang bensinnya itu 2500 cc 2500 cc oke untuk yang saat ini kita pakai itu tipe kaligrafi hybrid sebenarnya yang 2500 cc lawannya siapa ya bensinnya bensin jadi gak terlalu ada ya karena biasanya 2000 cc atau di 2200 ini 2000 cc eh 2500 cc itu turbo atau enggak kalau di bensin dia gak ada turbo gak ada turbo ya jadi apa naturally aspirated aja betul oke ini kita mencoba yang paling menariknya karena tadi pas nyalahin pun gak ada suaranya layaknya mobil hybrid tenaganya pun enak ini handlingnya enak setirnya sangat ringan mantep ya mantep banget bang ini mobil kalau soal fitur gue gak akan bahas detail seperti yang udah-udah karena kita ya tau lah mobil ini memang banyak banget fiturnya kita akan highlight aja apa aja yang kira-kira hampir gak ada lah di kompetitornya ya nah kalau di Santa Fe calligraphy hybrid ini jadi ada mode berkendaranya sebenernya ada 3 mode berkendaranya 3 dari sini ya kita bisa atur ya bisa dari sini ada ada Eco Sport sama My Drive oke tapi My Drive ini gue kesampingkan dulu lah oke itu kan yang customer ya betul jadi lebih pengen highlight yang Eco dan Sport si Eco nya dulu ini betul jadi kan mobil ini ada pedal shift nya di bang oke ini ya pedal shift kalau kita masuk ke mode Eco dia sebagai regenerative braking system oh jadi ngisi ya ngisi si baterai oke tapi kalau Abang masuk ke mode Sport boleh kita masuk ke mode Sport mode Sport nah dia jadi pedal shift biasa kayak mobil yang ngatur gigi ngatur gigi bentar tapi kalau yang tadi tuh pas gue liat ya yang ini ini apa level 1 nya ini nah level 1, 2, 3 nya itu adalah tingkat pengereman si mobil ini untuk ngecas si baterai oh oke jadi lebih ngerem lagi ya lebih ngerem lagi buat yang gak tau itu tuh regenerative braking system itu seperti layaknya di mobil-mobil listrik jadi kita nyetir bahkan cuma bisa pakai satu pedal doang ya betul kita cuma injek gas lepas gap nanti pas kita lepas dia tuh kayak ngerem gitu ngerem nah ini level 1 gak begitu berasa ngerem nya jadi gue gas gue lepas biasa aja masih agak nyelonong betul gue pencet ini berarti ya oh iya nih nah level 2 sampai level 3 langsung jadi ngerem oke gue gas lagi ini kalau misi nger nah lebih berasa ada level 3 wuh makin berasa ngerem nya nah itu dia yang belum gue pribadi belum nemu tuh di mobil di mobil lain ya jadi bener kita bisa nyetir dengan satu pedal aja karena ngerem nya itu lumayan dapet lumayan dalem pas yang level 3 nya nah ini kita bisa mainin level 1 2, 3 mungkin keliatan gak dari kamera nah yang disitu tuh 1 2 oh ilang malah ada 1, 2, 3 nah itu ya bisa ilang bisa gak ada rekening-rekening nya tapi kita masih tetap di echo betul oke selain itu ada apa lagi yang yang lo pengen banggain dari ini wish yang pengen gue banggain kalau misalnya di beberapa kompetitor kan wireless charger nya cuma 1 nih iya bener kita kasih 2 biar ngerebutan sama istri ya betul jadi suami istri tetap bisa ngecas disini 1, 2 oke sama speaker boss nya bang ah speaker bosek speaker bosek udah gitu ada 12 titik bang mobil ini buset udah gak perlu ke tukang-tukang audio ya gak perlu bang gak perlu ganti audio lah pokoknya itu udah dicoba dentumannya mantep banget di belakang juga ada sapu betul ada wah keren lah pokoknya nah kalau yang disini tuh enaknya ada penghangat dan pendingin betul ya kan kalau kita naikin jadi hangat kalau bawah jadi dingin dan itu settingannya masing-masing masing-masing lagi ya ya iyalah masa harus harus merasakan yang sama gitu ya betul tapi enak juga mungkin buat orang tua kadang-kadang ada yang ngerasa kedinginan pengen dihangatin pulsinya pengen yang hangat atau kalau lagi ke puncak terlalu dingin nah pengen dihangatin kan bisa ya betul udah gitu yang menurut gue lumayan gak ada di mobil lain juga itu sandaran kursi bawah apa penopang kaki penopang kaki itu kanan-kiri tapi adanya tuh cuma di depan malahan ya betul nah kalau yang di baris kedua selain dia karena captain seat dia juga seatnya itu udah elektrik bang ah udah elektrik betul jadi gak manual semua ya gak manual semua biasanya kan kalau misalnya orang-orang mau ngasih nyaman itu di baris kedua betul ini tuh malah baris depan ya malah dikasih nyaman gitu betul oke itu menarik apalagi oh gue pengen ngetes nih power mode nya ini kita coba aja ya mode sport buduh kita coba gas sedikit oh dia ada lag ada lag tapi eh buset tenaganya gila ini sigap banget loh sigap banget sigap banget wah gimana bang gila sih gue sebagai pengguna fortuner cumi cumi darat itu kan seneng tuh ngerasain torsi yang ngejambak gitu betul dan gue agak-agak ragu sama mobil-mobil hybrid tuh yang aduh ya gitu lah ya gitu perasaannya tapi ternyata disini itu dapet dapet rasanya tuh seneng aja gitu betul karena dia tenaga mesinnya tuh sampai 235 PS bang dengan torsi 367 Nm gabungan antara si mesin 1600cc turbo nya dan mesin hybridnya hybridnya ya betul berasa banget apalagi gue sih belum coba kalau di tol ya gue gak tau top speednya kira-kira berapa ya tapi mungkin mobil ini tuh sangat-sangat nyaman untuk dikendarai di luar kota sekalipun banget bang dalam kota gesit bertenaga luar kota enak banget terus kontrol udah pasti ada 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 sudah lengkap banget lengkap mungkin klaksonnya diganti keong bagus juga oke 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 boleh boleh fitur entertainment gue suka karena bose tapi kalau di yang lain ada kelebihannya lagi gak sih kalau ini sudah dilengkapin sama navigasi bang navigasi navigasi jadi walaupun abang gak connect handphone sama si head unitnya dia sudah menampilkan navigasi nih kita mau ke arah mana sebagai pengganti google maps lah ya kita bilang oke itu tanpa hubungan seat unit dan handphone tapi kalau misalnya kita mau wireless android auto atau apple carplay bisa 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 banget bisa juga ya rata-rata sih mobil Hyundai udah support semua yang kecil-kecilnya aja kayak kereta aja udah super canggih masa yang ini di stagia zak aja kita udah support udah support tuh makanya jadi Hyundai mah udah canggih dari sananya gak pelit fitur gitu betul gak pelit gak pelit fitur gue mau ngetes radius putarnya juga nih ya karena ya lagi-lagi karena gue penggunanya Fortuner jadi pengen coba dibandingin aja dan dulu kan sebenarnya Santafe bersaingnya sama Fortuner ya diesel soalnya diesel sama diesel diesel ke diesel sekarang ketemunya paliset jadi naik kasta paliset di atas nah kita coba dari paling kecilnya nih nah dari ujung kita tes utar balik udah setirnya ringan banget buset radius putarnya kecil banget cuy dengan mudah melahap U-turn seperti ini kalau Fortuner nyampe ujung gitu nyampe mentok tuh kalau gangnya kecil kan suka jadi susah ya maju-mundur maju-mundur ini enak banget radius putarnya ya yang layannya paling apa yang cukup unik juga yang mungkin udah banyak dibahas lah sen itu keluarnya disini sen kiri sen kanan adanya di speedometer ya betul jadi kalau yang lain kan kadang-kadang adanya di head unit sini gitu ini bisa lebih keliatan oke oke so far sih ini bener-bener sensasi berkendara yang nyaman banget tapi walaupun mobil ini mahal mungkin orang-orang Indonesia tetap suka kalau mobilnya irit kalau untuk irit di atas kertas itu 1 banding 20 1 banding 20 20-an lah kita bicara yes tapi learning center kita udah dicoba nih mobil tes jalan itu nembus 30 loh astaga 30 30 1 banding 30 itu kayak motor iya 1 banding 30 ah gila sih iya mu kalau sekarang di MID tertulisnya apa 7,4 per liter eh 7,4 liter per 100 km kalau di kalkulasiin gue lupa lah tapi ini pasti belasan ini pasti belasan kalau di ininya mungkin karena kita tadi terlalu banyak idle diem terus jalanin mobil ya tapi rata-rata kalau dalam kota itu sekitar 20 lah ya 20-an lah 30 itu mungkin ekstrimnya kalau misalnya Sobi dengan kecepatan yang paling ekonomisnya gitu ya betul dengan gaya berkendara yang kakinya juga sekolah gitu tapi yaudahlah 1.20 pun ini sih udah bagus banget udah irit banget udah irit banget buat untuk mobil sebesar ini pastinya kita akan coba juga mungkin nanti space-space duduknya di belakang ya boleh oke kita coba oke di dalamnya memang karena Santa Fe ini juga jadi makin panjang dan makin lebar gitu ya space-nya tuh jadi beda banget ya sama Santa Fe sebelumnya ya beda banget beda banget beda banget ini tuh posisi gue tadi nyetir lu aja masih sisa banyak ini banyak banget sisanya space atas makin lega karena panoramic sunroofnya buat perjalanan jauh ini so pasti menyenangkan cara nutupnya ya biasa lah Hyundai masuk ke dalam sini sama kayak Ioniq ini enak terus yang tadi akses ini juga gampang nah ini yang oke juga pengaturan ini ya pengaturannya udah elektrik semua mobil Hyundai yang premium tuh pengaturannya elektrik disini ya kurangnya cuman satu doang menurut gue apa bang kurang ini doang nih satu ya kan iya kalau ada perfect ini depan belakang dikasih tapi yaudah ini buat jalan jauh lu punya Amre sendiri yang satu lagi disini kalau misalnya yang bensin itu rata ya kalau kita bicara yang 7-seater itu cuman ada di varian prime prime aja tapi kalau kita udah ke kaligrafi dapatnya yang captain seat captain seat jadi ya sebenarnya ya kalau untuk mobil mewah jaman sekarang lebih identik sama captain seat jadi anak-anak bisa langsung ke belakang enak dan disini juga oh iya yang belakang itu cuman penghangat aja ya penghangat kursi aja kurang dengan pendinginnya tapi ya biasanya kepanasan supir kok oke oke ini udah enak tapi kita coba juga duduk di baris ketiga coba ya nah ini katanya sih kasta paling rendahnya ada di baris tiga anak-anak bocah gitu ya kalau ini ditaruh di belakang tapi ini sudah sangat manusiawi buat baris tiga kalau yang dulu kan bener-bener sempit sempit banget ini lu lihat depan udah posisi tadi kita berkendara lu masih ada space bang masih ada space di belakang masih ada space juga ya tiga jari mah dapet tuh jadi buat keluar kota kalau misalnya bukan orang dewasa atau orang dewasa sekalipun itu masih cukup manusiawi dikasih AC tempat minum juga buat charger ada kanan-kiri memang yang agak anehnya ini disini pengaturan AC-nya baris tiga dapet baris dua gak ada jadi yang belakang tuh boleh aduh kedinginan matiin aja kalau yang tengah ngikut yang depan disini lumayan karena ya lu dapet panoramic sunroof ininya juga gak kecil-kecil amat biasanya kan udah menciut banget ya betul kalau kita kasih space ini space-nya lu karena buka banget jadi ini enak eh oke lah buat baris tiganya manusiawi kita coba bahas kesimpulannya aja betul yuk Sobi lupa mau kesimpulan-kesimpulan ntar dimarahin lupa bahas bagasi harus dibahas bang ini harus dibahas karena banyak orang sekarang tuh yang suka camping lah pakai mobil ya kan jadi bagasi pun ini enak banget lu bisa rata lantai ini tersimpan dengan rapi toolkitnya disini masih ada sedikit-sedikit sisa ruang lah dan lu kalau mau ngatur biar lebih rata lagi nih nah ternyata pakai elektrik yang ini nih bener tinggal dipencet aja bang pencet aja tuh ya kan ya memang agak lama ya karena elektrik lah ya kalau diserang zombie udah mati dulu tapi tapi tuh meratakan ini cukup disentuh aja habis itu lu taruh kasur disini langsung bisa camping siap jalan bang siap jalan bahkan kalau kalau kata bang opot kan bisa ditaruh kemah yang di atas itu tenda yang di atas ya bisa ini sangat kuat jadi bener-bener bisa ditaruh bisa atas bisa bawah mantep banget udah tentunya ini mah udah pasti lah power back door ngomongin bagian belakang mah ya selera lah ya ada yang suka ada yang enggak kalau gak suka ya gak usah dibeli karena banyak banget yang gue yakin pasti suka sama mobil ini kita ke kesimpulannya yuk kesimpulannya sebagai yang dulunya mungkin pecinta cumi-cumi darat dari Fortuner Pajero sekarang saingannya telah berubah menjadi belut listrik dan ini menurut gue pribadi ini worth it menjadi salah satu bucket list gue di masa depan iya amin keren banget ya ini palisette santafe palisette aja menurut gue masih kalah menawan sama si santafe ini ini harganya berapa nah karena kita pake yang kaligafi hybrid itu harganya 869 600 869 oke 800 jutaan betul dapet tipe yang paling tingginya itu betul dapet yang paling tinggi dan hybrid dan hybrid warna boleh milih warna kita bebas milih tapi kalau mau warna matte kayak gini plus 3,5 juta plus 3,5 juta tapi ini udah dapet langsung dari sananya bukan stiker lagi tapi udah bawaannya begini betul bang ada yang putih juga kan ada yang putih matte juga jadi bisa putih matte atau black matte seperti ini ini bener-bener rasa pejabat banget gak sih mafia gak sih iya mafia sangar gitu ini keren banget tapi kalau yang glossy mungkin gue pegang putihnya iya oke bang cakep sama yang gini orang kaya kalau misalnya beli mobil ini harus ready lu sanggup atau enggak? kalau bicara ready atau enggak gue kembalikan lagi ke customer siap bayar atau enggak karena siap bayar siap kirim siap bayar siap kirim itu tagline-nya ya? tagline-nya sekarang nih sekarang nih lagi cepet-cepetan lagi cepet-cepetan sobi siap bayar siap kirim lu siap kirim ya? cakep berarti oke banget nih oke banget banget dong pasti bang wah aduh ada simulasi cicilan atau apa? kalau kita simulasi cicilan di bunga 0% nah cakep ya kan? bunga 0% gimana? atau satu tahun jadi DP-nya itu 503 jutaan 500 angsurannya 36 jutaan selama 11 kali? 11 kali itu tanpa bunga? tanpa bunga tapi lu kasih asuransi juga dong? dapet setahun dapet setahun dapet setahun dan gue mau kasih tantangan buat lu untuk yang beli untuk yang beli ini secara kredit lu kasih dong lebih kan udah nonton nih capek-capek nonton berapa lama ini kita nonton capek lu sobi lu kasih lebih biar yang gak ada gak ada di tempat lain kalau disana pastinya sama-sama gak ada diskon di luar-luar gak ada diskon gak ada diskon karena dia baru launching bang yang ngasih diskon lu aja deh pribadi hai hai gimana kalau hadiah aja deh hadiah langsung tanpa diundi hadiah langsung yaudah yang lagi lagi kekinian aja emas logam mulia tadi kan dapetnya boleh 100 gram ini gue minta 3 gram langsung 3 gram ya dari kantong pribadi karena gak ada diskon yakin gue tapi kredit ya bang kredit boleh 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 gila gue suka nih CLS yang begini nih bagus banget dah pokoknya kalau misalnya lu bisa kasih lebih pasti lu kasih lebih makanya pasti iya kan ngapain kita tahan-tahan itu dia yaudah berarti simulasi kredit tadi udah kalau misalnya ada pengennya nih DP-nya sekian atau pengen trade-in atau pengen apapun mendingan langsung kontak aja boleh hubungin Joseph aja langsung atau mau test drive pun test drive juga kita bisa ready test drive-nya ready test drive-nya langsung siap dibawain ke rumahnya Sobi Jabodetabek aman? Jabodetabek aman langsung diantar ya ya nanti pokoknya janjian kan banyak yang ngantri banyak banyak banget banyak yang ngantri bener itu banyak banget jadi Sobi coba tanya tersedianya kapan buat di test drive kalau yang unit-unit lain mah banyak kalau sebelum kita datang janjian dulu kita cocokin kalau misalnya cocok kita langsung berangkat oke untuk test drive siap thank you banget bang buat waktunya hari ini thank you bang thank you buat Sobi yang udah nonton jangan lupa share like subscribe channel kami sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami sampai jumpa di video kami selamat menikmati Terima kasih telah menonton!